Selamat sore teman. Untuk menemani aktivitas kalian sepulang bekerja atau bersekolah, Tomo News telah menyiapkan satu video kompilasi menarik yang bisa kalian tonton. Yuk langsung aja! Seekor anjing harus diet lantaran berat badannya naik karena ia tidak bisa berhenti makan snack Doritos rasa keju. Anjing jenis Jack Russell ini bernama Skylar dan di usianya yang keempat beratnya melonjak hingga hampir 10 kilo. Berat badannya naik drastis setelah ia terus-menerus memakan kudapan rasa keju. Pembuat Skylar hampir dua kali lipat anjing Jack Russell pada umumnya. Hampir semua yang ada di depan matanya akan ia makan, termasuk makanan anjing lain yang dipelihara sang pemilik. Terlebih, sang pemilik tidak bisa menolak untuk memberikan makanan ketika Skylar memberikan tetapan air papi yang memelas. Namun kudapan yang paling menjadi favoritnya adalah Doritos. Ia bisa menghabiskan satu bungkus Doritos sendiri. Pemilik Skylar adalah seorang wanita asal West Midlands, Inggris, bernama Mandy. Ia mengaku kepada Cater News, kalau saat masih kecil Skylar sangatlah kurus, namun ia terus tumbuh dan makan segalanya. Tetangga Mandy juga sering memberikan Skylar makanan dua kali sehari, seperti daging makanan sisa, biskuit, dan keju. Mandy mulai menyadari Skylar perlu melakukan diet saat banyak orang yang berkomentar tentang berat badannya. Skylar juga sering terengah-engah dan kesulitan untuk melompat ke atas sofa. Saat Skylar mulai mengalami gangguan pernafasan, dokter akhirnya meminta pemiliknya untuk menukar keripik dengan wortel. Mandy juga perlu menambah jarak berjalan Skylar untuk membantu proses penurunan berat badan. Perlu diketahui, walaupun anjing cabi mengemaskan penyakit obesitas anjing, sebenarnya sangat berbahaya dan dapat menyebabkan sejumlah masalah kesehatan. Beberapa diantaranya seperti tekanan darah tinggi, penyakit jantung, dan pernafasan. Menurut The People's Dispensary for Sick Animals atau PDSA, Skylar perlu menurunkan setengah dari berat tubuhnya yang sekarang atau sekitar 4-5 kg. Skylar kini mengikuti kompetisi pelangsingan, Pet Fit Club, yang diselenggarakan oleh PDSA yang merupakan program diet 6 bulan dan tantangan olahraga. Seorang pria di Utah, Amerika Serikat, baru-baru ingin tertangkap setelah ketahuan melepaskan seekor tikus di kamar agar bisa menginap di hotel gratis. Dilaporkan dari KUTV, pelaku bernama Ryan Santel State, pria berusia 37 tahun, ia menyelinapkan tikus dan hamster ke dalam hotel. Sesampainya di kamar, ia melepaskan tikus dan hamster tersebut. Kemudian ia memanggil staf hotel dan mengeluhkan tentang kebersihan hotel, sambil menunjukkan kotoran dan tikus yang berserakan. Ryan kemudian meminta pihak hotel untuk membebaskannya dari biaya akomodasi yang seharusnya ia bayar. Ia lolos dengan taktik ini beberapa kali. Pihak berwenang meyakini setidaknya ia telah menipu 3 hotel, bahkan lebih. Asisten general manager di Hyatt House, Salt Lake City, mengaku hotelnya telah menjadi korban dari Ryan State. Kala itu ia melepaskan 2 ekor tikus. Setelah tertangkap, ia akhirnya mengaku telah melepaskan tikus di beberapa hotel hingga mendapatkan kamar gratis. Saat ini ia menghadapi 5 dakwaan, 3 dakwaan kejahatan pidana, dan 2 tuduhan pencurian dengan penipuan. Yes, saya tidak sabar. Tyra Banks baru saja mengumumkan lebih banyak tentang taman bermain model Tyra Banks. Model N, Tyra Banks. Tyra Banks. Ya, ini bukan lelucon. Hampir setahun yang lalu, pencipta America's Next Top Model mengungkapkan bahwa ia akan membuka taman bertema model yang disebut Model N. Berbicara di sebuah episode The View awal minggu ini, Banks mengatakan ia ingin membawa modeling kepada masa. Ia menggambarkan Model N sebagai atraksi yang didorong oleh cerita di mana Anda bisa datang dan merayakan kecantikan Anda sendiri yang memberitahu kita hampir sama sekali tidak ada. Akhir tahun lalu, Banks menyebut Model N sebagai bayinya yang belum lahir. Ia mengatakan bahwa taman itu akan menjadi daya tarik berbasis lokasi di mana Anda bisa menjadi model untuk sehari. Berbicara kepada Variety tahun lalu, ia mengungkapkan Model N akan menjadi tempat di mana dunia modeling bertemu fantasi, bertemu hiburan, bertemu teknologi, bertemu retail, bertemu makanan, bertemu diri terbaik Anda yang paling hebat yang pernah Anda bayangkan. Saya juga masih belum tahu. Merasa tersisih, guys. Yah, jangan. Anda juga bisa merayakan pesta pernikahan dan pesta rusa di sana juga. Ia mencatat Wakanda, negara fiksi dari Black Panther, sebagai inspirasi untuk proyek yang sekali lagi tidak memberitahu kita apa-apa. Ia juga mencantumkan novel muda dewasanya, Model N sebagai pengaruh. Sudah berapa lama Model N terlahir? Banks mengklaim 10 tahun adalah 10 tahun yang sangat intens secara spesifik. Kapan Anda menjadi orang yang beruntung bisa mengunjungi tempat fiksi sejauh ini? Tidak tahu, detailnya kurang. Yang kita tahu adalah bahwa tempat ini akan dibuka di Santa Monica di musim dingin tahun ini. Tomo News akan membawakan Anda semua detail selanjutnya.